Kebangkitan Red Sparks membuat arah ending Liga Voli Korea musim reguler pun semakin sulit ditebak. Kemenangan Red Sparks atas Won Hyundai Isi Hill State membuat persaingan di papan atas klasemen semakin sengit. Megawati Hangistri dan kawan-kawan telah berhasil mencuri tiga poin di kandang tim pemuncak klasemen itu pada laga putaran enam yang dihelat di Suwon Gymnasium, Gyeonggi, Korea Selatan, Sabtu, 2 Maret 2024. Hasil tersebut turut mewarnai tren menanjak tim berjuluk Red Force dalam merengkuh enam kemenangan beruntun. Termasuk dengan sebelumnya mengalahkan Incheon Heungkuk Live Insurance Pink Speeders yang notabene tim yang diperkuat legenda Voli Negeri Ginseng, Kim Yee Onkong sekaligus dan penghuni peringkat dua kelasemen. Kekuatan ofensif yang ditunjukkan Red Sparks paling kentara ditunjukkan dari sisi dua penyerang asing Meriam Kembarnega dan Gia, Giovanna Milana. Mega berkontribusi dalam menyumbang 29 poin pada kemenangan Red Sparks atas Hyundai Hillstead. Membuat dirinya berhasil menduduki peringkat enam top skor Liga Voli Korea musim ini dengan tembus 705 poin. Melampoli Kim Yeonkong yang disalibnya di peringkat tujuh dengan 693 poin. Sementara Gia menyumbang 31 poin dengan permainannya yang lebih bersih, meski beberapa kali servis error masih jadi penyakit lamanya. Kehadiran Lee Soe yang sejak putaran 4 juga semakin kian terasa efeknya. Kapten Red Sparks pun tak kalah ganas, ditambah kombinasi duo middle blocker Park Eunjin dan Jung Hooyang yang juga makin kuat dan tak kenal takut dalam memblokir serangan Mo Ma, Bas Soko, sepanjang laga. Siapa yang menyangka, dari tim yang awalnya dipandang sebagai tim underdog bahkan tak pernah lolos ke playoff musim semi selama tujuh musim terakhir, kini, memberontak, dan meledak. Kebangkitan Red Sparks membuat arah ending Liga Voli Korea musim regular pun semakin sulit ditebak. Sebab dengan hanya tersisa beberapa laga di putaran pamungkas, persaingan di puncak klasemen semakin tak menentu. Hyundai Hillstedt belum tentu aman di peringkat teratas dan selisih poin dengan pink speeders kini semakin tipis dengan berjarak 3 poin saja akibat menelan kekalahan dari Red Sparks. Jika poin kedua tim sama, maka pink speeders yang berhak naik ke puncak klasemen. Duel kedua tim yang akan tersaji pada 12 Maret 2024 mendatang akan sangat krusial, termasuk sisa-sisa laga di putaran 6 juga akan semakin diperhitungkan. Lesatan Red Sparks di akhir musim regular membuat jalannya divisi Putri Kasta tertinggi Liga Voli Negeri Ginseng semakin menarik untuk disimak. Mental baja para pemain tim Asuhan Ko Hejin itu juga patut diacungi jempol ketika menghadapi tim-tim papan atas. Termasuk Mega yang menegaskan bahwa dirinya tidak takut menghadapi serangan MoMA dan fokus dengan mempertajam serangan dan kerja sama dia bersama tim. Kita tidak usah dipikirkan bahwa di tim itu ada yang lain, jadi kita kayak, oke dia satu poin, kita cari yang lain, kita cari lagi. Kita ayo gitu, jangan kayak terpaku dengan satu poin itu, kayak kita bisa bangkit akhirnya, kalau kita masih kayak, hah kenapa dia spek? Nah jadi kita akhirnya merasa pressure, akhirnya kayak takut, jadi kita ayo sama-sama cari lagi satu poin itu yang hilang, kayak gitu. Begitupun dengan dia yang juga menimpali pernyataan tegas dan tepis rasa takut dengan lawan siapapun dari Mega. Daripada takut MoMA mencetak poin, saya terus memikirkan bagaimana kami bisa mengatasinya sebagai sebuah tim, kata Mega Usai Laga, dikutip dari The Spike. Bahkan kalaupun MoMA mencetak poin, saya harus segera melupakan momen itu dan lebih fokus untuk mencetak poin selanjutnya, ucap Gia yang juga tos dengan Mega. Tentu saja ada beberapa hal yang memotivasi saya, namun fokus pada tim adalah prioritas saya, tandasnya. Kebangkitan yang ditunjukkan dari makin kuatnya serangan dan pertahanan Megawati Hang Estri dan kawan-kawan membuat Red Sparks membawa arah akhir musim regular Liga Volley Korea 2023 hingga 2024 makin sulit ditebak. Sampai jumpa di Hill State, MoMA Becbrou, that was a faint play, well covered by Red Sparks, and Gia Mega!